Pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 akan sama dengan kondisi tahun 2022, yang mencatatkan 5,31 persen pertumbuhan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, strategi utama adalah mendukung daya beli masyarakat melalui optimalisasi program Perlinsos. Selain itu, diversifikasi pasar ekspor dan mendorong penggunaan tingkat komponen dalam negeri TKDN, hingga perluasan kredit usaha rakyat atau KUR. Tak lupa, hari raya dan tahun politik akan menjadi mesin pertumbuhan 2023. Nah Indonesia seluruh fundamentalnya kuat. Jadi dengan kepastian ini justru tahun politik ini menjadi vitamin baru untuk pemulihan ekonomi di tahun 2023, dan kita lepas dari ketergantungan berbagai tekanan-tekanan. Dan tentu belanja politik itu akan mendorong daya beli masyarakat. Jadi justru engine-nya nanti akan bergerak di kuartal keempat. Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Kahmi, Herviano, mengatakan, arah kebijakan ekonomi pemerintah sudah tepat. Salah satunya kebijakan hilirisasi untuk memperkuat industri bahan baku sehingga mendorong penerapan TKDN. Di sisi lain, peningkatan alokasi KUR 2023 menjadi 460 triliun rupiah dinilai dapat mendorong perkembangan bisnis UMKM. UMKM dapat membantu penciptaan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan setiap tahunnya. Setor perdagangan umum, infrastruktur, energi yang berbasis UMKM maupun mikro itu menjadi tumpuan utama. Khususnya mungkin di industri bahan baku ya. Karena kita ini sudah sangat keteringgalan dari negara Asia Tenggara pun sangat ketinggalan. Bagaimana kita bisa berdikari secara bahan baku untuk mendukung tingkat komponen dalam negeri. Keberadaan kredit usaha rakyat dinilai mampu meningkatkan skala bisnis pelaku UMKM. Pelaku UMKM penerima KUR, Parit, mengakui, usahanya berjualan es kelapa dan gerai pulsa ini terbantu dengan kredit sebesar Rp50 juta. Usahanya berkembang dengan menambah jumlah lapaknya. Adapun bunga kredit yang ringan sampai 4 tahun pengendalian tidak membebani arus keuangan bisnisnya. Membantu banget lah karena bunganya 0 sekian persen. Kami sangat terbantu dengan adanya PUR. Nah ke depannya ini saya ini pengen menambahin lapak-lapak baru karena pengen menambah orang-orang yang tadinya tidak bekerja, jadi bekerja menambah penghasilan di tempat lapak-lapak saya gitu. Khususnya si sodara yang jelas, pastinya sodara dululah. Sementara itu pengusaha Yusuf Kala juga optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas 5 persen pada 2023. Menurut JK, perlu kolaborasi yang baik antara pemerintah dan pengusaha agar investasi, ekspor, dan konsumsi bisa berjalan seimbang. Kalau komunitas turun, tapi akhirnya juga subsidi turun. Jadi ada kesimbangan-kesimbangan baru lah. Tapi itulah ekonomi, kita harap lebih baik. Tidak ada hal-hal yang sebenarnya yang dapat kita hadapi krisis Indonesia beda dengan negara-negara lain, Eropa, siapa. Para pengusaha bekerja dengan baik, investasi, pemerintah memberikan peluang yang lebih baik. Selain penyerapan tenaga kerja yang tinggi, ekonomi 2023 juga akan didorong melalui pendalaman sektor keuangan dari berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan PPSK yang akan mendorong devisa hasil ekspor. Jasi Aritonang, Maria Oktober, Jakarta